Pak mungkin terkait tentang polisi tidak hadir di sidang perdana pra-peradilan seperti apa sih? Tidak hadir di sidang pra-peradilan itu kalau untuk perdana ya, itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi, tetapi ya ada tetapinya, untuk Polri, karena kasus ini mendapat perhatian halaya ramai, satu. Yang kedua, Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir, siap untuk itu. Nah, jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial, di mana-mana, dibully gitu. Katanya siap, kok nggak hadir? Kok institusi Polri yang harus memberi contoh? Kok malah contohnya tidak bagus? Jadi artinya, ketidakhadiran Polri, Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus, yang strategi yang sesat gitu. Jadi, tolonglah untuk hal seperti ini tidak dilakukan. Tapi, banyak yang menyangka kalau polisi tidak hadir di sidang pra-peradilan, katanya, buat mengelur waktu, buat P21. Mungkin tanggapan, Bang? Sangat-sangat tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia. Perhatian Presiden, perhatian Minko Polhukam, perhatian Ketua Komponas. Ketua Komponas itu, yaitu Minko Polhukam, dan perhatian Minko Polhukam, dan perhatian Minko Polhukam, yaitu Pak Yasona. Dan perhatian akademisi. Kalau berani ngulur-ngulur waktu, atau jaksa berani kompak-kompakan sama polisi, mempercepat sidang, termasuk hakim, maka mereka menerima bola panas akan dipuli oleh seluruh rakyat Indonesia. Nggak mungkin lah. Salah perhitungan. Dan saya yakin bahwa Polri tujuannya bukan untuk ngulur waktu. Kalau ngulur waktu, itu strategi yang salah. Tapi update yang terbaru, berkas PG dikembalikan oleh Kejati Jabar Kepolda. Karena dirasa belum lengkap buktinya. Nah, itu sebagai bukti yang saya katakan tadi. Bahwa tidak bisa mengulur waktu dengan cara bermain antara jaksa, polisi, dan hakim. Buktinya dikembalikan kan? Kenapa? Jaksa tidak mau main-main. Kalau dia main-main bola panas di tangan dia, berkas yang nggak beres, yang belum lengkap, dia terima. Disidangkan. Ternyata kalah jaksa, maka jaksa yang jadi bulan-bulanan. Jadi itulah, sudah terbukti bahwa jaksa tidak mau. Jaksa berhati-hati. Saya harap hakim pra-peradilan pun berhati-hati. Tidak mau misalnya, wah ini rekan sejawat, wah ini gini, nggak mau. Jadi harus benar-benar menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Ada kesan bahwa polisi katanya memaksakan PEGI pembunuh PINAK? Oh, tidak bisa. Tidak bisa dipaksakan. Nah, kenapa tidak bisa dipaksakan? Harus ada alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti, maka untuk menjadikan tersangka saja bisa ditolak. Ganti uji di pra-peradilan besok. Media, saya yakin, ini akan lebih seru daripada pertandingan sepak bola. Semua media akan menyorot pada tanggal 1 nanti. Menyorot, sidang pra-peradilan akan melihat apa alat bukti Polri menahan PEGI. Menurut abang, kira-kira peluang PEGI dan polisi nanti di sidang pra-peradilan siapa yang menang mungkin, bang? Yang menang adalah kebenaran. Nah, kalau menang tanda petik, misalnya, apakah sah penahanan PEGI? Tergantung. Kalau dia error in persona, artinya salah tangkap, itu maka PEGI harus dibebaskan. Salah tangkap contohnya apa? Yang dicari PEGI perong. Yang ditahan PEGI setiawan. Yang PEGI yang ini alamannya talun. Kecamatannya aja udah berbeda. Bukan berbeda nomor rumah ya, tapi kecamatannya berbeda, jauh benar. Kedua, rambut lurus menjadi rambut begitu. Tindek di telinga, nggak ada tindek di telinga. Kemudian pada saat tanggal berapa, sudah diketahui PEGI ada di Bandung. Poldah juga ada di Bandung. 8 tahun nggak ditangkap. Nah, kenapa? Nah, ini nimbulkan tanda tanya. Artinya, ini hakim mohon betul-betul di dalam menyidangkan pra-peradilan nanti. Yang teliti, yang benar, karena ini disorot seluruh Indonesia. Saya juga polisi. Saya sangat menjaga martabat daripada maruah Polri. Saya tidak mau Polri salah tangkap. Saya tidak mau Polri menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau PEGI kalah berarti di peradilan, berarti bakal lanjut ke sidang ya, Bang? Belum tentu. Kalahnya, berarti prosesnya jalan. Nah, prosesnya jalan, kalau jaksa tidak menerima, ini kan tidak menerima jaksa, kan? Dia kembalikan berkas. Harus dilengkapi. Dilengkapi-lengkapi terus, kalau sampai waktu 60 hari tidak lengkap-lengkap, maka PEGI mau tak mau, dia harus bebas demi hukum. Tapi banyak banget nih, Bang, dukungan terhadap PEGI untuk dibebaskan. Seperti apa sih, Bang? Itu pertanda bahwa ada keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, keadilan itu timbul karena apa? Timbul karena kenapa PEGI sudah diketahui 8 tahun, kok nggak ditangkap, baru tangkap sekarang. Kenapa PEGI yang ditangkap dengan PEGI yang dicari berbeda? Nah, kemudian timbul pertanyaan juga, misalnya. Mengapa saksi-saksi yang berasal dari, apa namanya, para terpidana, temannya melakukan kejahatan, kok mengatakan PEGI tidak terlibat, padahal ini kejahatan bersama. Kalau kejahatan bersama, harus dinyatakan, iya, dia terlibat. Nah, satu lagi, yang kurang ya, yang kurang, selain scientific crime investigation-nya kurang, yaitu berita acara konfrontasi. Sebagaimana saya masukkan di podcast saya hari ini, tidak ada berita acara konfrontasi. Mestinya ada berita acara konfrontasi. Berita acara konfrontasi itu apa? Di sini PEGI duduk, di sini teman dia melakukan kejahatan yang katanya itu. Baru ditanya, buat berita acara, proyus dia. Kamu kenal PEGI ini enggak? Kalau dia bilang enggak. Apakah PEGI ini melakukan kejahatan? Tidak. Kalau semua melakukan, tidak. Padahal ini kejahatan dilakukan bersama. Dan ini bukan main domino ya, bukan main judi online. Kalau judi online, kejahatan bersama tapi tidak saling kenal. Tapi ini harus saling kenal, membunuh loh. Enggak tanggung-tanggung. Bunuh dan perkosa. Masa perkosa enggak kenal? Dan juga, satu juga perlu diangkat oleh dalam penyidikan, dalam berkas. Terus, membunuh itu bukan karena hal yang gampang. Apalagi membunuh bersama-sama. Pasti ada yang namanya, apa penyebabnya? Tapi soal adanya tim pencari fakta itu ada yang minta seperti itu, gimana sih Bang? Salatunya kan dari Watman Paris. Tim pencari fakta yang mana? Yang permintaan Watman Paris ke Presiden Jokowi. Ya bisa-bisa saja, tergantung Presiden. Kalau Presiden menganggap bahwa examination yang dilakukan oleh Polri, termasuk Propam, terus apa namanya, Irwasum, itu dianggap kurang, ya Presiden bisa. Nah, supaya itu tujuannya bagus untuk menambah kepercayaan masyarakat kepada Polri. Nah, misalnya, diisukan sekarang bahwa Rudiana tidak bersalah. Itu isu, kan? Iya, betul. Tapi belum ada statement resmi, apakah iya Rudiana tidak bersalah. Misalnya, Rudiana menangkap para tersangka, padahal dia bukan reserse, apa tidak bersalah itu. Nah, kemudian Rudiana dituduh mengarahkan saksi dan sebagainya, apa tidak bersalah itu. Kalau benar tuduhan itu, ya. Kalau benar, ya, catatan, ya, saya tidak tahu di dalam, karena yang beredar di media sosial, itu yang dilakukan Rudiana. Benar apa tidak itu? Kalau tidak benar tuduhan itu, maka Rudiana tidak bersalah. Tapi kalau tuduhan itu benar, berarti dia salah.